Halo, balik lagi sama gue Cleo dari Nuance Kucing Dan gue kali ini pengen memberitahu informasi mengenai cara merawat kucing yang hamil Jadi ini juga hamil juga ya, cuma anaknya gak brojol Jadi, si Cleo ini lagi hamil Kurang lebih dia udah 4 mingguan ya Jadi kalau misalnya kucing hamil tuh, tetenya udah keliatan kayak gini nih Dan kalau makin lama hamilnya dia akan makin rontok bagian bulu di bagian tetenya Dan gimana sih cara ngelawat kucing hamil? Jadi kalau gue nih, kucing hamil kayak si Cleo Dia tuh gue pisahin yang pertama sama kucing jantan Kayak disini cuma ada nenen, tori, dan gak ada kucing jantan lainnya Soalnya kenapa? Takutnya kan dia kan agresif ya, lebih galak Atau takutnya dikawinin sama kucing jantan Si kucing jantannya, dan itu bisa menyebabkan si kucing tuh keguguran Cleonya yang keguguran Terus kemudian Kalau misalnya dia juga berantem Ya bahaya akan membuat keselamatan si kucing yang lagi hamil sama janinnya Jadi lebih baik dia dibisahin sama kucing jantan Atau kucing-kucing lainnya yang galak Cuman, mungkin kalau misalnya ruangan yang terbatas bisa dikandangin Si kucing betitannya atau kucing yang lagi hamilnya ya Cuman kalau gue Cleo gak gue kandangin soalnya Yang pertama dia postur badannya gede banget Kalau dikandang dia pasti gak nyaman Terus yang kedua juga disini ada Apa namanya, ruangan yang berbeda Jadi gak masalah, dia dilepas Terus kemudian, kalau kucing hamil tuh gue kasih vitamin Vitaminnya ini Multiple gel Ini gue kasih seujung tangan ya Sebesar biji jagung Cuman lebih banyak sedikit Lebih banyaknya dikit aja Dilebihin dikit Karena dia kucing mencun Bukan kucing persia Dan makanannya itu Eh vitaminnya itu Multiple gelnya ini Berguna untuk menjaga nafsu makannya Supaya dia tuh gemuk ya Dan nanti dia bisa memproduksi asinya Yang lebih banyak lagi Dan lebih berkualitas lagi Buat si anaknya Jadi sekarang ini Kalau vitamin-vitamin gitu Fokus buat si induknya Supaya lebih sehat Imunitasnya juga lebih tinggi Dan Apa namanya Pertumbuhan janinnya juga lebih bagus Lebih kuat ya Terus kemudian Makanannya Makanannya itu gue menggunakan Royal Canin Menkun Dan Royal Canin Menkun ini Selalu gue kasih Jadi gak gue batisin Atau gak gue Gak gue apa ya Maksudnya gak gue Batisin ya bener Gak dibatisin Jadi kalau misalnya gue Ambil makanan yang gini Dia reaksi Otomatis gue kasih Kalau misalnya gak dikasih Takutnya dia akan kelaperan Kalau dia kelaperan Dia jadi Gampang terkena Sakit gitu ya Kalau dia telat makan Atau bisa kena flu atau apa Dan ini bulunya lusuh banget Kenapa lusuh Soalnya dia suka guling-gulingan kan Pas jadi abis Birahi Kemudian udah birahi Kawin dia emang gak dimandiin Kalau dimandiin itu Takutnya dia kena penyakit Dan janinnya juga Takutnya kenapa-napa Jadi mendingan gak harus dimandiin Mungkin kamu bisa sisirin Mandiin Kering Dengan cara Menggunakan tisu basah Terus disisirin Dibusirin kupingnya Potong kukunya Jadi gak perlu dimandiin Pake air Terus kemudian juga Gue ngasih Ini Ini namanya Minyak ikan Omega Dan gue tuh disaranin ini Pake ini Dari dokter ya Jadi gak Gak langsung gue beli Gitu aja Gue percaya Jadi Apa yang gue kasih ke kucing nih Gue tanya dulu sama dokter Apa nih Baiknya dikasih Dibilang Omega 3 Omega 3 nya kayak gimana Mungkin bisa beli di Toko belanja online ya Banyak tuh yang jual Omega 3 Cuman kamu liat dulu Kandungannya apa aja Ya minyak ikan sih Biasanya sih minyak ikan isinya ya Cuman takutnya kan Isinya beda Terus kemudian juga Yang terakhir Intinya Kucing kamu nih Kalo misalnya udah bunting Dia gak boleh Makan sembarangan Kenapa Makan sembarangan Jadi kayak Cleo nih Cleo tuh suka makan ikan Sebetulnya Ikan Ikan Jadi kayak ikan Misalnya gue suka beli ikan lele ya Jadi Kalo misalnya dia makan ikan gitu Takutnya dia mencret Soalnya kan makannya Makanan kayak ikan Yang beli di water Atau dimana Menggandung bumbu-bumbu apa Yang Sebenernya gak cocok Sama pencernaan si kucing Dan akhirnya Mengganggu sistem pencernaannya Akhirnya dia mencret Jadi kamu harus Pastiin kucing kamu Makan makanan yang Khusus untuk kucing Atau Kalo mau ngasih ayam Atau ikan Kamu masak sendiri Gitu loh Nah Tidaknya gede nih Itu udah keliatan Nah tadi Oh ini dia Dan Kurang lebih gitu ya Atau kucing yang lagi hamil Jadi Yang pertama jangan dicampuin Sama kucing lainnya Maksudnya sama kucing-kucing agresif Kalo kayak sama toyo Meneneng ya Biasalah Berantem pukul-pukulan dikit Tapi kalo mau kucing-kucing galak Jangan Beli kucing jantan Takut dikawinin Terus yang kedua Jangan dimandiin Takutnya dia sakit Gara-gara dia habis kawin Keliatannya lusuh banget kan Cuman Daripada dia kenapa-napa Dan anaknya kenapa-napa Lebih baik Nggak usah dimandiin Kalo jamuan Yang dikasih salep Nggak perlu dimandiin Nggak perlu mandi jamu Gitu loh Terus yang ketiga juga tadi Makanannya perlu dijaga Nggak boleh sembarangan Terus Pemberian makanan juga harus diperhatikan Nggak boleh kucingnya Kelaparan Gitu loh Oke Sekian dulu dari Nuanse Kucing Jangan lupa di like Dan subscribe channel Nuanse Kucing Terima kasih sudah menonton Dadah